PASURAMAN Tidak apa-apa Tapi kalau sudah menyangkut Wibawa Mencatut Meminta saham 11% Itu yang saya tidak mau Tidak bisa Ini masalah kepatutan Masalah kepantasan Masalah etika Masalah moralitas Dan itu Masalah Wibawa negara Pak Surahman Saya sudah 12 kali menginterview Jokowi Baik sebelum menjadi gubernur Maupun setelah menjadi presiden Pertemuan beberapa kali Dan itu mungkin sudah kita Di luar kepentingan interview Mungkin sudah lebih dari 20 kali Kesan saya ini adalah kemarahan paling besar Yang pernah dikemukakan oleh Seorang Jokowi Dunduk Apa tanggapan Anda? Ya Saya kira Bisa dipahami Bisa dimengerti Kenapa beliau Marah seperti itu Itu bukan karena Sidang tertutup Justru karena terbuka Dan saya duga Transkrip Beliau sudah baca Betul Nah itu Disinggungkan Disitu secara personal Secara institusional juga Saya kira poin itu yang sangat Mengusik Ya kan Ya saya kira Kita juga sangat memahami Dan setujulah Kalau beliau Marah di poin itu Sangat mengusik Tapi mungkin Triggernya adalah Sidang tertutup itu Andai kata terbuka Mungkin Presiden Tidak akan punya respon Seperti ini Sama seperti publik Juga tidak punya respon Seperti ini Kalau itu terbuka Apa masih bisa kita tutup-tutupi Ya ke depan Ya kan Masih ada Rencananya Pemanggilan Saksi Reza Khalid Reza Khalid Walaupun mungkin Harus kerjasama dengan Kepolisian Katanya Pak Badrudin Haiti Ya sudah Ya bisa Katanya di luar negeri Tapi Kalau kepolisian Kan bisa mengejar Ke akhir Dunia kemana Bisa Kalau nanti Insya Allah Kalau bisa dihadirkan Ya kita akan Sidang Tentu saja Ya diarahkan Secara terbuka Mudah-mudahan Bisa agak Mengobati Begitu Mudah-mudahan Jadi ini Masih ada beberapa Kan yang akan dipanggil Pertanyaan pertama Apakah Pak Setia Novanto Akan dibagi lagi Untuk sebuah sidang terbuka Kemudian ada Sejumlah tokoh Yang menunggu dipanggil Termasuk Pak Luhut Panjaitan Artinya kan Masih panjang Ini persidangan Kemudian soal Reza Tadi Begitu Nah memang sudah diputuskan Untuk dipanggil Dan posisinya sama Dengan Maruf Samsudin Waktu itu Tentu perlakuan Terhadap Maruf Juga Akan diperlakukan Sama terhadap Reza Apabila Bisa dihadirkan Ya kan Itu satu Sedangkan yang lain-lain Disebut Itu Belum dibahas Memang Apakah akan Perlu diundang atau tidak Tapi saya pribadi Saya melihat Ya tidak perlu Karena MKD ingin fokus Ke ranah etik Itu sudah masuk Ke ranah politik Dan hukum Jadi terlalu dibebani Dan terlalu diseret Ke pusaran-pusaran Di luar Wilayah MKD Kembali kepada soal Reza Yang katanya Presiden akan mengejar Polri akan mengejar Lalu kemudian Kalau bisa ada Di persidangan terbuka Seperti itu Andai kata itu Tertutup lagi Apakah Bapak-bapak di MKD Siap untuk menerima Kemaraan berikutnya Ya mudah-mudahan Itu tidak terjadi ya Apa yang terjadi Tahu Respon Masyarakat Ini mudah-mudahan Diserap Betul-betul Oleh Semua anggota Ya kan Dan saya percaya itu ya Sehingga Kedepan tentu Ya Kemanfaatan dari Sebuah kegiatan di DPR Termasuk sidang Itu kan untuk masyarakat Azaz kemanfaatan itu Menjadi penting Begitu Saya sih yakin Itu Kedepan akan ada Ya Perbaikan Ya Kalau disebut perbaikan Ya Bukan Yang kemarin bukan Berarti salah Ya Tapi teknik ada yang kurang Tidak salah Teknik ada yang kurang Tapi sebetulnya Substance-nya adalah Karena ini informasi Yang penting untuk publik Tidak ada salahnya Untuk dibuka Apa masih percaya DPR Bahwa kalau tertutup Tidak akan terbuka semuanya Hari gini Pak Surahman Kemarin juga ada yang komen Karena kedengarannya Toh Nota pembelaan Pasetnop juga Sudah kemana-mana Tidak ada yang komen Kalau begitu Apa gunanya tertutup Jadi Apa gunanya tertutup Waktu itu sudah beredar Ada yang komen seperti itu Bukannya memang Pemimpin sidangnya Yang memutuskan rapat tertutup Yang lain Pengen terbuka Rulunya Pemimpin sidang Menanyakan Kepada Terperiksa Setelah itu Ketok Begitu kan Ya Jadi Dia hanya pemegangan Amanat saja Pak Surahman Andai kata Saya MKD Saya akan komplain berat Sudah kita setuju Bahwa ini tertutup Tapi hasilnya Terbuka Kemudian dibuka Sesaat setelah rapat Saya merasa tidak dihargai Sebagai anggota MKD Andai kata saya Perasaan Anda? Ada juga yang Oh ini Kalau terbuka begini Pasti Ini ada Sumbernya Kan begitu Betul Nah sumbernya tentu Ya bukan dari luar Ya dari dalam Ini perlu Ditertibkan Ada pandangan seperti itu Lalu Ya Bahwa nantilah Sekarang kan ada Pekerjaan utama Kalau nanti Diganggu juga Tambah juga dengan Pekerjaan Ya pendukung Atau sampingan Kita jadi tidak fokus Pak Surahman Sejauh ini Sudah ada kesimpulan Mendekati Jawaban Atau pertanyaan publik Belum Dari proses persidangan Tiga kali ini Ya Prosedurnya kan Nanti kesimpulan Akan dibuat Di dalam sebuah Pleno internal Setelah Semua Alat bukti Dirasa Memadai Ya kan Saat ini kan Masih ada pandangan Reza Khalid Masih perlu Dihadirkan Bahkan Dengan Meminta Bantuan Kepolisian Sekalipun Kan itu Masih ada Bahkan ada yang mengatakan Bukan hanya Reza Tetapi yang lain-lain juga Ada Saksi pendukung Masih perlu Berarti kan belum selesai Pasurman kita beri lagi Pemirsa kami akan Sekla kembali selepas Jeddah berikut